hai oke awas waaah ha 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 Allah wakbar ayuh awuh uh 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 capek ya teman-teman nih nih langsung kita sortir dulu itu masih baru saja kita jaring satu kali ya belum selesai yang sana Assalamualaikum teman-teman ini kita panen sisa daripada bibit ikan gurame yang kita tebar Rp40.000 itu teman-teman ini ya jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya ditonton ya biar mudah untuk dipahami ini sisanya bibit ikan gurame yang kita tebar waktu itu Rp40.000 ini bibitnya oke ini ya bibitnya ya teman-teman sisanya teman-teman wah mantap wadet panjangin kepadetan iya ya ya cering oke lanjut lagi ya gitu ya oke ya wah wadet panjangin nyari mantap ya Oh gede-gede Maksudnya gede ya Mantap Gede-gede Oke langsung di jaring Pukulapan belas Oke langsung Pukulapan belas wakil bulu senesan selamat menikmati 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 oke persiapan kita jaring teman-teman oke langsung kita jaring teman-teman ini ya kolam terakhir yang waktu itu kita tebar 40 ribu kolam terakhir ini ya oke oke awas mantap oke nah ini ikan apa ini ya mantap teman-teman ini yang terakhir dari kita menebar 40 ribu teman-teman oke ya langsung kita jaring biar gak kenapa-napa oke langsung kita jaring bismillahirrahmanirrahim wah bayi mantul 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 ya baik Allah waakbar ayuh awuh gini awuh up ayo kita ayo duduk ayo diangkat ayo 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 diangkat si bernes enggak kuat ini bisa capek ya teman-teman ini langsung kita sortir dulu itu masih baru saja kita jaring satu kali ya belum selesai yang sana capek teman-teman oke langsung disortir enggak 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 sisa teman-teman kita sortir teman-teman saya tanya diri itu tambahnya banyak oh bilya siletan Oh mantap siletan ada karcis ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 18-20 terima kasih ini bibitnya teman-teman mantap ya full full teman-teman ini masih belum selesai ya nanti kita jaring lagi ini kita masih mencortir ini tadi oke teman-teman ini kita tampung disini dulu ya sambil menunggu dagangnya datang nah ini kita tampung dulu disini ini bibitnya teman-teman kita taruh disini kita taruh disini kita tampung ini hujan lagi teman-teman wah ini ukuran siletnya sama ukuran karcis hujan ini teman-teman hujan 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 oh karung hitung oh karung hitung sambil dihitung teman-teman untuk yang kurangi hitung juga ya teman-teman hujan 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 ini ya ini kita lanjut lagi tadi masih hujan teman-teman oke lanjut lagi tadi masih hujan teman-teman untuk nanti di akhir video kita rekap semua berapa biaya dan penghasilan yang kita peroleh teman-teman eh mepet-mepet eh senyan wuhuh loh aku ini diwajan ayo ayo yuhu wako ini sana mewako ini wuuh uh 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 matap ada ikan koi nya ternyata ada ikan koi nya ada ikan koi nya oke langsung kita jaring uh uh tetap kanan mudang gini Oke, saya mau ini ya, ayo, saya sudah coba ya. habis besok ikan koinnya Oke jaring lagi terakhir terakhir oke teman-teman ini baru sempat kita rekap di malam hari ya jadi kemarin itu yang panen ketiga penghasilannya totalnya 12.088.000 terus untuk total bibitnya di panen ketiga 20.850 bibit dari kita menebar 40.000 total yang kita panen 20.850 bibit nah ini yang terakhir ya panen keempat nah ini teman-teman untuk biaya pakan setelah panen ketiga ini setelahnya panen ketiga ini kita menghabiskan 2 sak ya pakan pelet BF500 totalnya 430.000 rupiah pengeluarannya untuk pakan pelet terus yang kita panen tadi ukuran karcis 2.500 ekor ini penghasilannya 4 juta ya terus kemudian ukuran silet ada 4.700 ekor ini penghasilannya 6.580.000 terus yang ukuran korek bensol itu cuma sedikit ya ada 400 ekor ini dapat duit 480.000 jadi totalnya 11.060.000 teman-teman dari penjualan bibitnya 11.060.000 tapi ini masih belum dikurangi biaya pakan ya terus untuk bibitnya totalnya ini ada 7.600 ekor nah yang disini tadi yang panen ketiga 20.850 bibit ditambah ini ya kita tambah ini ya ketemunya 28.450 ekor jadi yang kita tebar waktu itu 40.000 bibit ikan gurame kita nebarnya ini ya cuma kita panen 28.000 waktu itu bibit banyak yang mati waktu kita taruh di kolam beton ya terus untuk penghasilannya ini kita sudah merekapnya 10.630.000 ini ya tadi kan 11.060.000 terus dikurangi biaya pakan 430.000 nah ini penghasilannya 10.630.000 terus ditambah dengan ini ya penghasilan yang ini 12.088.000 oke teman-teman ini sudah kita rekap semua penghasilannya dari awal panen sampai tadi ini ya ini ketemunya 22.710.000 rupiah jadi kita menebar larva gurame sampai panen ini penghasilannya dari kita menebarnya 40.000 ini penghasilannya 22.710.000 terus sekedar saran ini untuk teman-teman ketika merawat bibit ikan gurame usahakan harus telaten harus telaten harus sigap harus sabar itu sudah nanti kalau kita gak telaten gak sabar nanti akan berdampak kepada bibit ikan guramenya yang kita rawat nah seperti itu terus yang kedua kita harus pinter memilih ketika kita merawat bibit ikan gurame dari usia telur sampai kita besarkan sampai ukuran benzol misalkan kita harus bisa memilih telur yang bagus nah seperti itu nanti kalau telurnya gak bagus akan berdampak kepada proses perawatan bibit ikan guramenya nanti pasti akan banyak kendala nah seperti itu jadi saran saya ketika terjun ke pembibitan ikan gurame harus punya induk ikan gurame sendiri jadi nanti enak kita tahu kualitas dari wadah bibit ikan gurame yang kita rawat seperti itu ya jadi yang kita tebar 40 ribu itu ini sisanya 28.450 ekor cuma nah yang waktu itu matinya diumur 20 hari teman-teman rata ya jadi usahakan teman-teman yang menonton video ini tonton video sebelumnya karena kita sudah menyimpannya di playlist ya jadi disini kita sama-sama belajar teman-teman untuk usaha ya nah ini kalau misalkan dari 28.450 ekor ini kita jual dengan ukuran siletan semua wah banyak ini penghasilannya berhubung waktu itu kita menjualnya enggak enggak sama rata ukuran silet atau ukuran bensol ada di ukuran 10 banyak juga waktu itu yang ukuran 10 panen pertama itu yang kita jual ukuran 10 malah sama ukuran 8 masih kecil sebenarnya kalau misalkan 28.000 ini kita jual dengan ukuran silet kita sama ratakan ukuran silet ini pasti 40 juta penghasilannya dalam waktu 3 bulan teman-teman paling lambat itu ya 3 bulan kalau nanti perawatannya itu maksimal kemudian didukung oleh bibit yang berkualitas kalau nembus ukuran silet 2 bulan setengah sudah ukuran silet semua kalau perawatannya maksimal dan bibitnya berkualitas oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang baru saja mengawali usaha pembibitan ikan gurame jadi saran saya harus telaten pokoknya telaten terus dicari ilmunya bila ada kendala apa dicari ilmunya terlebih dahulu jangan keburu menyerah oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum terima kasih